Intro Shalom saudara yang terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember, bulan yang terakhir pada tahun ini. Mari hidup kita semakin lagi dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Sehingga tahun depan kita percaya bahwa kemurahan Tuhan dan kebaikannya selalu menyertai kita setiap hari. Mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, namun sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa saudara. Bapak yang baik, terima kasih kami bersyukur kami boleh diizinkan Tuhan untuk memasuki bulan yang terakhir pada tahun ini. Terima kasih Bapak kami mau sama-sama merenungkan firmanmu, karena kami tahu bahwa firmanmu ini yang menjadi kekuatan dan remah bagi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak, tuntunlah setiap kami di dalam nama Tuhan Sirisus. Amin. Saudara yang terkasih kita akan buka dari Amsal 6, ayat yang ke-20 sampai ke-35. Kita baca ayat 20, 21 dan 23. Didikan orang tua di sini adalah didikan orang tua yang mengandung nilai ajaran ilahi, saudara. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dan mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Bukan didikan yang diberikan oleh orang fasik. Kalau didikan yang diberikan orang fasik sudah pasti kebalikannya dari ajaran Tuhan. Didikan berisi ajaran Tuhan ini memberikan perisai bagi anak-anak kita ketika menghadapi berbagai godaan di dalam dunia ini. Artinya pengertian tentang ajaran-ajaran ilahi sehingga mereka tidak terjerat di dalam tindakan-tindakan yang merusak hidup. Ingat perikop ini adalah nasihat tentang perjinahan. Jadi kita akan mengarah ke sana, saudara. Kita baca ayat 25. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Menginginkan dengan napsu saja di dalam hati, kita sudah berdosa. Menginginkan di dalam hati, pastinya sudah berpikir yang konotasinya negatif. Kita sudah dipikat oleh pikiran-pikiran yang kotor, saudara. Kita sudah dipikat oleh pikiran-pikiran yang kotor ini sangat berbahaya. Saudara ingat, ada firman Tuhan bilang begini. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berjina di dalam hatinya. Jadi ingatlah didikan ilahi itu di dalam hati kita. Dan peliharalah perintah Tuhan itu pada hati kita. Dan kalungkanlah pada leher kita. Maka firman Tuhan bilang begini, saudara. Kita akan dijaganya, kita akan dipimpinnya, dan kita akan dilindunginya. Kita baca ayat 32 dan 33. Siapa melakukan jinah tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian, merusak diri, siksa dan cemoh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Tidak berakal budi itu, saudara, artinya. Kita tidak punya nalar lagi untuk mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita sudah tidak punya akal sehat lagi. Jangan sampai kita ini tidak berakal budi. Sehingga kita merusak diri kita. Kita menyakiti diri kita sendiri tanpa sadar. Kita lupa ajar-ajaran Tuhan seperti yang kita baca di atas tadi. Ingat, kita ini serupa dengan gambar Allah. Jangan rusak gambar Allah itu di dalam diri kita. Akhirnya yang kita peroleh malah cemohan dan malu. Jadi, saudara, jadikanlah hidup kita ini berarti. Kita semua hari ini, saya dan saudara diingatkan kembali. Bahwa sebagai orang tua kita harus mengajarkan nilai-nilai ilahi pada anak-anak kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Kita harus pelihara Tuhan di dalam hati kita. Kita harus pelihara perintah Tuhan itu di dalam hati kita. Kalungkan pada leher kita. Jadilah pribadi yang punya akal budi. Jangan rusak hidup yang sementara ini. Jadi, saudara, semakin melekat pada Tuhan. Itulah kunci yang utama. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa kami harus menanamkan ajaran-ajaran Tuhan itu di dalam lo hati kami yang paling dalam. Sehingga kami bisa melakukan setiap hidup ini dengan baik tanpa terjerat di dalam kehidupan dunia ini. Terima kasih Bapak. Engkau kuduskan dan engkau pulihkan setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai bertemu kembali saudara Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.